Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua, kembali lagi dengan podcast history bersama saya Medina Resagita Putri Kali ini kita akan membahas segmen Kartini Pahlawan Revolusi Kisah istri pahlawan revolusi yang akan kita bahas adalah kisah dari ibu Ahmad Yani Kisah ini bersumber dari buku Ahmad Yani Anak Emas yang terhempas Ibu Ahmad Yani memiliki nama lengkap Yayurulia Subandiyah Suto Diwirio Lahir di Denpasar 1 Oktober 1924 dan meninggal pada tanggal 12 Mei 1991 Beliau merupakan putri dari Raden Suto Diwirio Beliau merupakan anak perempuan satu-satunya dan memiliki beberapa orang kakak Beliau menghabiskan masa kecilnya di kota Denpasar dan belajar di sana sampai tingkat his Setelah menyelesaikan tingkat his, beliau pindah ke Purworejo Beliau pun melanjutkan pendidikan sekolah menengahnya di sana Namun pecah perang dunia kedua yang menyebabkan pendidikan beliau sedikit terhambat Akhirnya beliau melanjutkan bisnis kakaknya Yaitu membuka kursus mengetik dan akhirnya menjadi guru mengetik di sana Tak disangka-sangka salah satu siswanya kelak akan menjadi suaminya Karena salah satu siswanya adalah Bapak Ahmad Yani Pak Yani sempat menghilang sesaat setelah 2 bulan mengikuti kursus mengetik Dan ternyata beliau mengikuti pendidikan PETA di Bogor Ibu Yayu dan Bapak Ahmad Yani bertemu lagi dalam acara penyambutan perwira muda PETA di Kadipaten Purworejo Hingga akhirnya pada tanggal 5 Desember 1944 Ibu Yayu dan Pak Yani melangsungkan pernikahan Dan dari pernikahannya beliau berdua dikaruniai 8 orang anak Selama kurang lebih 21 tahun menikah Beliau setia mendampingi Pak Yani dalam suka dan duka Hingga di tahun 1965 Pak Yani menjadi korban dari peristiwa G30 SPKI Saat suami beliau meninggal dunia Ibu Yani sedang berada di rumah dinas di Taman Suropati Dalam rangka tikaratan menyambut hari ulang tahun beliau Setelah kejadian tersebut beliau sangat terkejut Namun akhirnya beliau bangkit dan mengambil peran sebagai kepala keluarga dan orang tua tunggal bagi anak-anaknya Mulai dari membuka toko kelontong di jalan bangka Berjualan gaple hingga akhirnya membuka usaha dekorasi rumah Beliau melakukan semuanya untuk menunjang perekonomian keluarga Hingga akhirnya beliau berhasil membawa anak-anaknya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi Ketangguhan yang beliau tunjukkan membuktikan bahwa Ibu Yani adalah wanita yang luar biasa Dan merupakan wanita yang tangguh dalam melawan kerasnya kehidupan Baik demikian segmen Kartini Pahlawan Revolusi Ibu Ahmad Yani Nantikan segmen Kartini Pahlawan Revolusi dan segmen sejarah lainnya Yang akan dibahas dalam podcast history Jangan lupa like dan subscribe jika kalian mendengarkan podcast history via kanal youtube Sampai jumpa di lain segmen Dadah